Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiap hari kita ini mendapatkan serangan dari makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata tidak bisa didengar oleh talinga tidak bisa dicium oleh hidung dan panca indera tapi kehadirannya nyata dalam tubuh dan kehidupan manusia namanya pun cukup keren satan Inggrisnya Indonesia nya setan Indonesia nya setan Bahasa Arab nya syaitan Syaitan itu makhluk yang nyata Nabi kita Muhammad s.a.w bahkan setelah Al-Quran menjelaskan dengan dengan detil bahwasannya setan itu musuh yang sangat nyata Rasul ngasih tambahan seselang bahwasannya setan itu mengalir berada di tubuh anak cucu Adam medrodam di aliran da darah padahal manusia itu bergerak dan diam anggota tubuhnya itu ya lewat yang namanya jalur da darah Masya Allah ini musuhnya gak kelihatan sementara targetnya kelihatan kitanya nikli kelihatan maka Allah s.w.t pun ya berlaku adil kepada hambanya berlaku adil pada hambanya Allah kirimkan juga pasukan yang sama gak bisa dilihat oleh panca indera kita ya baik dengan dirasa oleh hidung dirabat oleh tangan dilihat oleh mata tapi nyata kehadirannya bersama manusia namanya adalah angel ya bahasa yang inggrisnya indonesianya angel gitu enggak nah mala'ek malak mala'ekah bahasa indonesianya mala'ekat bahasa indonesianya mala'ekat bahasa arabnya malakun malak kalau satu kalau banyak baru mala'ekah itu jumlahnya bah banyak mala'ekat ini bekerja untuk menghadapi setan tapi sifatnya fair setan membisikkan sesuatu di rongga dada manusia yang dimaksud rongga dada adalah pelatarannya hati jadi hati itu ibarat rumah ada terasnya ada serampinya ada pelatarannya nah itu namanya solder namanya dada di dada itulah setan akan berdatangan kemudian meletakkan belalenya karena setan itu al-khunnas itu punya belale seperti gajah diletakkan ditempelkan ke hati manusia dari sutulah setan membisikkan tanpa henti bisikkan tanpa henti maka Allah pun kirimkan malekat yang malekatnya juga berbuat yang sama membisikkan kebaikan ke dalam dada manusia sehingga disitu muncullah muncullah sebetulnya opsi dari manusia pilih ikut setan atau ikut malah ekat pilih ikut setan atau ikut malah malah ekat dan manusia hanya bisa memutuskan ikut malekat dan menolak setan kalau punya il ilmu jadi taunya ini setan atau malekat hanya dengan il ilmu berarti kalau kita punya ilmu ya kita punya il ilmu yaudah kita selesai kita bisa menerima ajakan malekat dan menolak bisikkan setan masalahnya yang memutuskan adalah hati ya ini saya ngomong gak ngerti yang saya ngomongkan jadi anda mendengarkan itu luar biasa masalahnya yang memutuskan adalah hati bukan mata bukan telinga bukan hidung yang memutuskan adalah hati nah hati ini bisa hidup dan bisa juga mati mati kalau hatinya mati maka gak bisa dipakai ya gak bisa dipakai maksudnya gak bisa dipakai bagaimana fungsi-fungsi utamanya itu gagal ya fungsi-fungsi utamanya gagal mesin kalau misalnya mobil saya mau nanya ini mobil paling gampang ya fungsi utama mobil itu apa alat transportasi kalau ada mobil harga 2 miliar mahal ya 2 miliar tapi gak ada pertamaksnya atau pertamak turbonya atau deksnya gak ada bahan bakarnya atau kalau mobil listrik gak ada listriknya pertanyaan saya bisa berfungsi gak ini bisa fungsinya apa tempat istirahat ya dipakirkan berfungsi tinggal masuk buat tidur ya berfungsi tapi fungsi utamanya sebagai alat transportasi gak gagal ya alih-alih jadi alat transportasi kitanya yang jadi alat transportasi kitanya dong dorong kitanya mobilnya gak bisa bergerak hati manusia kalau mati dikatakan hati itu mati bukan hatinya gak berfungsi orang nyatanya ya masih punya hati nyatanya punya hati cuman fungsi utama hati adalah untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala fungsi utama hati untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kalau udah kenal Allah subhanahu wa ta'ala maka manusia akan jadi hidup dalam arti yang sebenarnya ya hidup dalam arti yang sebenarnya kalau udah hidup dalam arti yang sebenarnya maka akan menemukan kenekmatan yang tiada tarah kenekmatan yang gak bisa dibayangkan hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah menggapainya dan kenekmatan itu tak akan pernah berhenti beliazdat beliazdat akan terus nambah 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 sampai nanti di akhirat gak akan berhenti terus nambah kenapa karena hatinya sudah hidup karena itulah dalam hadith baginda Muhammad s.a.w. menyatakan perumpamaan permisalan orang yang berdikir dengan orang yang tidak berdikir adalah permisalan orang yang hidup dan orang yang mati orang yang hidup dan orang yang yang mati jadi dikatakan dikir nih hatinya ketika hati itu berdikir pada Allah ta'ala hatinya hidup disitulah nanti hati akhirnya bisa memutuskan tolak setan ikut malah ekat tolak setan ikut malah ekat bahkan ketika malekatnya diem hatinya hatinya akan diajak bicara hatinya akan diajak bicara oleh siapa oleh Allah subhanahu wa ta'ala caranya bagaimana caranya lewat ciptaan ciptaannya Allah subhanahu terima kasih